...hingga menjadi kakaman brilian. Batu daging itu ditemukan 2.500 tahun lalu di negara India pada jaman kerajaan Koino. Dan batu yang waktu itu terkenal adalah batu Koino atau batu Orna. Sekarang ada di negara India. Pada tahun 1871, batu daging mulai ditemukan di berbagai negara yang lain. Seperti Australia, Rusia, Kanada, Amerika Selatan, dan Amerika Selatan. Yang sampai saat ini Afrika Selatan merupakan negara penghasil batu daging terbanyak dan berbesar. Afrika Selatan. Tapi kalau untuk pengasahan kan mungkin negara-negara yang lain. Salah satunya yang paling terkenal untuk pengasahannya adalah pengasahan. Pada tahun 1879, bangunan ini Garisan Diamond didirikan. 1879 kita family business dan dijadikan 4 pengasahan diamond dengan sistem wang. Bapak bisa lihat di depan ada menara, itu waktu dulu. Itu di depan mereka menggunakan dengan sistem wang. Tapi sekarang of course sudah tidak menggunakan sistem wang lagi dengan listrik. Dari tahun 1879 sampai saat ini bangunan ini masih berdiri dan tidak pernah berubah karena family business. Makanya merupakan bangunan terkuat dan terbesar di Eropa Altara. Tapi sekarang of course ya, seperti saya bilang, tidak pakai sistem wang, pakai dengan disini. Apa itu batu diamond, Kak? Batu diamond itu adalah kumpulan karbon kristal. Yang bermilihatan tahun lalu berada di penumpaan bumi. Yang dikeluarkan melalui letupan gunung berapi. Yang kita gali itu sebenarnya yang sudah keluar dari letupan gunung berapi. Bukan yang kita, karena terlalu dalam ya. Itu yang sudah keluar baru kita gali. 80% batu diamond yang ditemukan itu bergentuk piramida ganda. Seperti piramida ganda. Dan untuk menjadikan batu piramida ganda ini menjadi potongan brilian. Ini yang namanya potongan brilian. Diperlukan hanya 3 proses. Yaitu pemotongan, pembulatan, dan pengasahan. Proses pemotongan dilakukan dengan cara menjepitkan batu piramida ganda ini. Ke alat pemotong yang disebut posporous bronze blade. Jadi dimasukkan ke alat ini. Kemudian ditekankan ke alat pemotong. Yang terlebih dahulu telah kita oleskan dengan serbuk diamond. Serbuk diamond, Kak? Dengan serbuk diamond dan minyak saitun. Supaya memperlancarkan proses pemotongannya. Kecepatan proses pisau pemotongannya itu mencapai 8.400 RPM. Dari proses ini, batu piramida ganda ini terbelah menjadi dua. Bagian. Tidak sama besar. Satu yang besar dan satu yang kecil. Yang biasa digunakan untuk diamond. Perhiasan adalah batu yang besar. Karena sudah memiliki piringan. Batu yang kecilnya kita pergunakan untuk proses kedua. Yaitu proses pembulatan. Proses pembulatan dilakukan dengan cara menjepitkan batu yang kecil ini. Dengan alat yang saya pegang. Kemudian ditekankan di alat yang kecil. Itu juga di belakang. Yang hijau yang di belakang saya. Keduanya dipertemukan sehingga menghasilkan potongan bulat seperti ini. Proses pembulatan. Dari proses pembulatan itu kan, dari proses pembulatan dapat hasil seperti ini. Kalau hasil bentuknya seperti ini kan belum mengeluarkan cahaya. Sehingga diperlukan proses selanjutnya yang terakhir. Dan sepentingnya itu pengasahan. Proses pengasahan itu dilakukan dengan cara menjepitkan alat yang saya pegang ini. Ke alat ditekankan secara vertikal ke alat yang seperti mereka sedang dilakukan ya. Kepiringan yang kecepatannya mencapai 3.400 ppm. Terlebih dahulu of course tetap harus ditetesin, dicampurin dengan campuran minyak zaitun dan seri kita ini. Biasa orang bilang, seri kita ini kan suka dijual. Kalau di Jakarta, kalau di kita itu sebenarnya buat proses apa. Tapi banyak kalau di Indo, dijual-jualin lagi ya Pak ya. Sebenarnya itu untuk proses pengasahan. Para ahli kami itu membuat proses pengasahannya dengan 3 tahap. Tahap pertama mereka memotong 9 polongan yang dinamakan crosscut atau tanda silang. Itu dilakukan adalah asahan 5 di atas dan 4 di bawah. Bentuknya seperti ini. Ini mereka namakan tanda silang atau crosscut. Kemudian setelah itu mereka masuk ke proses kedua yaitu potongan 17. Menjadi 9 di atas dan 8 di bawah. Sehingga total 17. Dari proses ini lagi masuk ke tahap ketiga. Yang dinamakan potongan brilliant. Amsterdangkat. Ini adalah potongan 57 in total. 57? 33 di atas dan 24 di bawah. Itu yang bapak ibu temukan di dunia. Maksudnya dimana aja semua potongan brilliant itu total 57 kating. Berapapun ukurannya gitu. Yuk, berapapun ukurannya pada potongan bulat ya. Pada potongan bulat. Kalau potongan yang makis atau oval kan ada lagi. Ini untuk potongan bulat itu. Yang normal adalah 57. Ada yang bilang 58 pernah ya kurang lebih. 56? 56 enggak Pak jarang. Bisa-bisa. Biasanya 58, 59 gitu kotongan. Asher cut itu apa? Apa kacau? Asher. Asher cut. Tergantung. Kalau ini kan asahan yang basic. Ini kan basic. Tapi kan setiap toko, setiap pabrik mereka guna ya speciality masing-masing. Umpamanya ada yang di dalamnya berbentuk hard gitu kan. Ada yang asher cut. Nah kita pun ada mengeluarkan potongan terbaru tahun 2005. Mbak gak terbaru sih Pak udah 10 tahun 2005 itu namanya gaslan 121. Bisa dilihat di belakang. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin karena kita dikit sekalian ke sini Pak. Ini yang dinamakan gaslan 121. 57. Oke, 57 proses ketinggalan mereka bikin menjadi potongan 121. Dimana atasnya 49, bawahnya 70. 57, 121. Double, more than double. Dan itu baru kita yang lakukan, para ahli kita yang lakukan di gaslan ini. Sehingga kita patentkan menjadi gaslan 121. Dimana patenannya bisa dilihat di pinggangnya. Di pinggangnya. Ada tulisannya. Iya. Kalau dilihat pakai look, itu ada lesen tulisan gaslan 121. Itu yang bisa dilihat. Di pinggirnya itu ya? Di pinggang ini Pak. Nah ini kan topiknya, berarti di pinggangnya itu. Di situ ya, ditulis. Bisa dilihat pakai look. Ini yang speciality kita. Kalau kecil gimana, abisnya lih. Oh, setelah. Dan Bapak tahu dari potongan ini, ini kelihatan lebih gampang lihatnya ya. Tapi bisa dipotong dari 0,17. Oh ya, 0,17 sampai ngeliatnya juga kasihan banget ya. Itu yang paling kecil. Ini beberapa potongan yang lain. Selain saya bilang, itu kan berlian kan? Benar kan? Kita juga ada yang berlian. Berapa persen dari batu yang kita dapat untuk menjadi sebuah berlian? Berapa persennya? Itu tergantung potongan. Seandainya kita dapat 8 kerat. Kira-kira berapa kerat jadinya? Biasanya dilihat oleh ahli kita. Oh, ini bisa jadi bentuk apa? Enggak tentu Pak. Oh, enggak tentu ya. Karena dia harus lihat, jadi ini batu yang rafnya ini, dia bisa potong jadi bentuk apa Pak? Dari bentuk bulat, atau bentuk... Ini 8 setengah. Ini kan bisa. Jadi mau bentuk bulat, atau dia bisa fal. Itu bisa jadi berapa kerat itu kira-kira? Yang dia mesti lihat itu dulu Pak. Dia harus lihat dulu, bisa dijadikan bentuk apa. Nah, baru setengah itu dia kira-kira prediksi ya. Jadi tidak tahu ya berapa persennya dia. Kita harus lihat batunya. Itu kan beda-beda. Namanya batu alam Pak. Batu alam kan enggak semuanya sama. Rata gitu kan. Ada yang mengopat, yang begini. Ada yang gimana. Itu harus dilihat, bisa masuk. Gak-san, 1, 2, 1. Potongan yang mana. Betul. Oke, kalau... Di kan ada, ada juga ya. Kan ada, ada. Ya efek. Ini orang asang berlihat. Ini orang asang berlihat. Ini sampai tua begini aja kerjanya. Iya. Ini dari muda sampai tua begini aja kerjanya. Itu kan mereka dapat batas waktu ya. Mungkin dalam sehari ke dalam kondisi fisik. Maksudnya kalau dia udah rasa istirahat. Tapi kan ada batas waktunya bekerja kini. Sampai berapa yang tertua bekerja ini? Oh, pensiun itu 85 tahun. Sampai 85 tahun baru pensiun ya. Lu sehat dulu. Berarti kalau 60 tahun itu masih sehat. Ini tukang asa berlian. Namanya... Halo. Yes. Oh. Tunjukin ke dia. Ini jadi berapa keret.